Hai guys kembali lagi di channel adventure and traveling oke teman-teman semua ya di video kali ini kita mau menjalankan request dari salah satu teman kita ya yang request kita mau nge-vlog atau melihat kondisi jalan borak makanya kita sekarang berada di jalan borak guys seperti biasa ya kan sebelum kita melanjutkan perjalanan kita tampilkan dulu mapnya supaya teman-teman juga tahu ya kan supaya melihat posisinya seperti apa yang kondisinya seperti apa ya kita sudah taruh titik di ujung jalan borak ini ya sampai nembus ke jalan raya Daan Mogot ya kan di depan sana jaraknya kurang lebih berarti jalan borak ini 2,5 km ya 2,5 km kurang lebih lah ya hampir tiga lah 2,7 tujuan lah kalau baik karena kita dari barusan dari pertigaan jembatan ya oke kita pusatkan dulu guys ya supaya lebih jelas melihatnya bahwa ini bener jalan borak nah kalian bisa lihat ya jalan borak mandala ya kan ini request dari salah satu teman kita kita juga mau melihat bagaimana kondisinya saat ini ya seperti yang kalian ketahui jalan borak ini sudah menjadi jalan utama guys ya kan sebelumnya ini hanya menjadi jalan alternatif saja karena sebelum dialihkan jalan dari arah Tangerang menuju Jakarta itu kan masih melalui jalan raya Daan Mogot ya enggak betul enggak dan setelah dialihkan jalan borak ini menjadi jalan utama dari Tangerang menuju Jakarta jadi dibikin satu arah ya guys begitu pun sebaliknya jalan Daan Mogot ya jalan satu arah dari arah Jakarta menuju Tangerang ya kan jadi supaya menghindari kemacetan tentunya ya kan karena dibikin satu arah ya kalau kita lihat kondisi jalanannya kalian bisa lihat guys ini aspalnya warnanya hitam ya guys berarti belum lama ini di aspal bagus nih guys mulus dan rasanya juga enak ya kan tidak ada getaran sama sekali guys deket ya sebenernya ya guys jalan borak ini enggak nyampe tiga kilo ya deket cuma kalau menurut saya ini jalannya kurang lebar guys karena apa kalau ini sudah menjadi jalan utama berarti semua kendaraan itu pasti akan melewati sini termasuk mobil besar yaitu bis ya kan kalau bis pasti sudah menghabisi satu jalur ini ya itu dia guys kalau adanya putraan balik atau pertigaan tadi yang orang muter balik dari jalan Redaan Mogot ingin ke Jakarta lagi nah itu bisa jadi ya kan bisa jadi terjadi kemacetan ya tapi nggak tahu ya kondisi lapangnya seperti apa mungkin kalian yang sering lewat jalan borak ini ya kan silahkan komen di bawah ya ini kebetulan di hari minggu ya guys di hari minggu ini jalannya enak guys di lancar saya tuh seneng jalan-jalan ke hari minggu ya kan jalannya tuh lancar ya kan kita menuju kemana aja juga lancar kecuali ke tempat wisata tempat wisata disananya pasti penuh karena banyak orang yang kesana baik kalau tanggal-tanggal muda nah jalan lebar seperti ini sedang nih guys ya kan jadi kalau bisa nih siapa tahu ke depannya jalannya diperlebar lagi wah lebih mantep nih guys jalan borak ini guys ya kan supaya makin lancar tentunya ya enggak kita mau review apa nih guys karena enggak kalau kita perhatikan ya kalian bisa lihat sendiri ya kalian bisa lihat sendiri deh ada apa aja nih jalan borak ini orang kebanyakan cuma lewat doang biasanya karena orang banyak-banyakan yang mau kerja ya mungkin ada sesuatu tempat yang mungkin kalian cari silahkan tulis di kolom komentar ya ya kalau misalnya kalian sedang mencari jalan borak apa tulis aja guys atau mungkin kalian punya tempat nah di jalan borak ini ya seperti yang request saat ini ya mungkin punya tempat yang enak untuk di kunjungi ya oleh temen-temen yang lain seperti buat nongkrong atau hal-hal hal-hal yang lain ya pokoknya enak-enak lah ya enggak silahkan tulis di kolom komentar ya posisinya dimana silahkan kalian tulis supaya temen-temen yang lain juga ketika menonton video ini ya kan tahu gitu posisinya oh di menit kesekian nah ya enggak nah udah mau nyampe guys cepat kan kalian kalau melewati jalan borak ini setiap hari berapa lama guys waktunya ditempuh tuh saya cuma lima menit lima menit hanya lima menit lima menit saja oke guys ya lima menit waktu yang ditempuh untuk melewati jalan borak di hari minggu tentunya oke ya karena kita sudah melewati jalan borak ya sesuai dengan request salah satu temen kita ya maka cukup sekian dulu video kita kali ini mudah-mudahan dapat bermanfaat buat temen-temen yang lain dan terhibur tentunya ya enggak kalau kalian punya request yang lain silahkan tulis di kolom komentar ya nanti suatu saat nanti saya akan jadwalkan request-nya dan ketika kita ada waktu sempat kita jalankan request-nya oke sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa di like comment share dan juga subscribe bye-bye bye